Bupati Kebumen Ari Sugiyanto bersama jajarannya, Sabtu 6 Agustus 2022 menghadiri Merdi Desa di Desa Wonoyosok. Di sini Merdi Desa dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit oleh Kidalang Eko Suwaryo dari Jatiroto Buwayan dengan lakon Gatut Kocowi Nisudo. Bupati dalam kesempatan tersebut menyambut baik kegiatan ini. Menurut Bupati, kegiatan seperti ini selain untuk nguri-uri kebudayaan, juga sebagai wahana silatur rohmi sekaligus doa bersama. Bupati mengatakan bahwa pembangunan di Kebumen saat ini telah dilaksanakan secara bertahap. Seperti pembangunan jalan, Bupati menyampaikan bahwa jalur antara Kebumen Banjar Negara yang beberapa waktu lalu tidak bisa dilalui, kini sudah dicor dan bisa dilalui masyarakat. Masyarakat semuanya, pembangunan itu insya Allah kita laksanakan step by step bertahap. Kemarin yang kita biasanya lewat dari Karanghai yang mau ke Banjar Negara sudah puluhan tahun, tidak pernah tersentuh pembangunan. Berkat beliau-beliau yang ada di depan sini, anggaran bisa diaksesai, ya alhamdulillah jalan dari Kebumen sampai Banjar Negara halus, jor-joran. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga melakukan dialog dengan masyarakat dan menjawab pertanyaan mereka. Merdi Desa yang diberiakan pagelaran wayang kulit dimulai dengan diserahkannya tokoh wayang gatut kocoh oleh Bupati kepada Kidalang. Bupati putih, gunung, gelir, gitar, arpik, dan jangkat flari warobotikan.